Ramadan di indonesiadermawan.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, saat ini saya sedang berada di salah satu pabrik air minum wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf Aksi Cepat Anggap berlokasi di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Di tempat inilah ribuan gelas air minum wakaf diproduksi setiap harinya. Seluruh air minum wakaf dalam kemasan ini gratis. Nantinya akan didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pada dasarnya, air minum itu memang harus gratis, tanpa perlu membayar untuk sekadar segelas air. Konsep inilah yang diikhtiarkan oleh Global Wakaf Aksi Cepat Anggap. Hari ini saya berada di mitra kolaborasi Lumbung Air Wakaf di Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini insya Allah Lumbung Air Wakaf akan memproduksi 4.000 karton untuk didistribusikan dalam membantu gerakan sedekah pangan Ramadan. Dan akan didistribusikan ke WDC dan insya Allah kita akan mendistribusikannya ke tempat-tempat yang akan menjadi titik-titik distribusi. Mulai dari polisi, terus TNI, sekolah, masjid, dan masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Insya Allah untuk Lumbung Air Wakaf pada Ramadan 1442 Hijriah akan memproduksi, Lumbung Air Wakaf akan memproduksi sebanyak 196.000 karton dan akan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kami PT. Harajaki ditunjuk sebagai salah satu mitra Lumbung Air Wakaf. Bagi kami ini luar biasa karena kami memiliki sumber air yang sangat-sangat berlimpah. Dimana ketika kita tidak produksi, air itu akan terbuang saja. Dan Alhamdulillah ketika ada program seperti ini, mesin-mesin yang kami punya, terus karyawan-karyawan yang kami punya bisa berjalan dengan baik tentunya dengan kerjasama dengan Lumbung Air Wakaf ini. Air Minum Wakaf ini bagi saya luar biasa karena bisa menghidupkan pabrik kami, dimana proses produksi yang tadinya mungkin hanya satu sip atau dua sip, kita dengan adanya Lumbung Air Wakaf ini sip kita akan menambah. Dan ini saya yakin akan menambah kemanfaatan buat umat dan bagi kami juga. Ini luar biasa. Nah, sahabat termawan, jadi ini nih prosesnya. Proses pengemasan air Minum Wakaf baik dalam gelas ataupun botol dengan standar mutu yang terjamin. Oh iya, Lumbung Air Wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap ini tidak cuma di sini saja. Berada di 16 kota kabupaten yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia lho. Dan yang di Cijeruk ini merupakan salah satu lokasi dengan sumber mata air langsung dari Gunung Salak, Sukabumi. Nah, sahabat termawan sekalian, kalau sahabat termawan lihat di belakang ini adalah proses pengecekan kadar air sebelum pengemasan. Nah, dua jam sekali diceknya untuk memastikan bahwa ini mutunya layak dan siap untuk sampai ke tangan para penerima manfaat sekalian. Setelah melewati proses tersebut, air Minum Wakaf ini akan langsung dikirim ke sebuah gudang besar, yaitu gudang kemanusiaan berkapasitas ribuan ton bernama Wakaf Distribution Center. Lokasinya berada di Gunung Putri, masih di Jawa Barat. Dari Wakaf Distribution Center inilah, ribuan karton air minum Wakaf secara gratis akan didistribusikan ke berbagai lokasi. Bahkan di Ramadan tahun ini, air minum Wakaf ini insya Allah akan menjadi pelepas dahaga ratusan ribu keluarga prasejahtera saat waktu berbuka puasa tiba. Bagi kami program AMR ini luar biasa Bu, jadi harapan saya mungkin kawan-kawan pabrik di luar sana juga bisa merasakan kemanfaatan seperti yang kami rasakan di PT Harajaki ini. Sehingga karyawan dan mesin-mesin yang kita punya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Dengan dana Wakaf ini, Alhamdulillah kami merasakan bahwa kita di pihak pabrik ini produksi bisa berjalan dengan baik. Sumber-sumber air yang kita miliki pun bisa terproduksi dan tersalurkan ke masyarakat dengan baik. Nah, itu tadi dia sahabat termohon, kita sudah lihat produksi air minum Wakaf. Bahwa mutu dan sertifikasinya terjamin supaya sampai ke tangan masyarakat itu dengan baik. Nah, masyarakat yang membutuhkan ini enggak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri dari mulai Afrika, Suriah sampai Palestina. Saya Reza Mardani, pamit dan mendurir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.